Intro I Channel Intro Hari Raya Idul Adha sudah tinggal menghitung hari. Masyarakat yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban tahun ini dihimbau untuk memperhatikan kesehatan hewan kurban sebelum disembeli. Dengan adanya pemeriksaan hewan kurban, setidaknya bisa memberi ketenangan kepada masyarakat dan menjamin hewan kurban yang disembeli nanti benar-benar sehat. Setelah memastikan hewan kurban tersebut sehat dan layak untuk dijual, petugas akan memasang label sehat. Sedangkan yang tidak layak untuk dijual akan diberi tanda silang di samping belakang ternak tersebut. Untuk memastikan kesehatan hewan kurban, dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, saat sebelum disembeli dan sesudah disembeli. Sebelum disembeli, hewan kurban dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Mulai dari bola mata jernih, hidung basah cenderung lembab. Saat setelah disembeli, hewan kurban sehat dagingnya terlihat berwarna merah dan tidak mengandung cacing, serta benda yang menyebabkan penyakit. Nah ini kita jangan sampai kecolongan penyakit. Kecolongan penyakit sehingga saya siapkan 10-15 orang setiap sip itu di checkpoint. Checkpoint itu adalah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu kita periksa, itu kesehatannya. Kita periksa, dan tidak bayar sebetulnya. Gampang sebetulnya kalau mau, ini, sipinya dan kita dulu ada retribusi, sekarang tidak ada retribusi, kita tidak bayar. Dan kita akan layani yang diobati, dibikin pres lah tanahnya. Tanah kan perjalanan cukup jauh. Untuk penanganan daging hewan kurban, sebaiknya tidak menggunakan kantong plastik. Tapi, jika tidak bisa dihindari menggunakan plastik, sebaiknya menggunakan kantong plastik bening. Karena, jika menggunakan plastik berwarna hitam, nantinya akan bereaksi kepada dagingnya, serta tidak disatukannya antara daging dan jerawan. Dwi Ki, E-Channel, melaporkan. Dwi Ki, E-Channel, melaporkan. Dwi Ki, E-Channel, melaporkan.